Pemirsa program TNI Manungga Membangun Desa atau TMMD dilakukan oleh Kodim 0404 Muaraenim di daerah Hujan Mas, tepatnya Desa Ulak, Bandung Muaraenim. Pada program TMMD kali ini difokuskan dengan pembangunan sumber air menggunakan sumur bor dan MCK bagi warga desa yang masih kesulitan sumber air bersih. Meski Desa Ulak, Bandung, Kecamatan Hujan Mas tidak jauh dari aliran Sungai Lematang, tidak membuat warga bisa mudah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, Kodim 0404 Muaraenim melakukan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di desa tersebut dengan pekoordinasi Pemkap Muaraenim. Dalam programnya, Kodim 0404 Muaraenim melakukan pembangunan sumber bor dan MCK karena kondisi yang masyarakat desa yang memang membutuhkan. Setelah dilakukan oleh TNI, kemungkinan program pembangunan sumber air bersih akan diteruskan oleh Pemkap Muaraenim karena masih banyak daerah di Muaraenim kesulitan air bersih. Kediatan TNI Manunggal Air Bersih ini, kemungkinan ini nanti menjadi program pemerintah Kabupaten Muaraenim. Tapi kita lihat situasi dan kondisi dulu, kita pelajari dulu, bagaimana bisa nanti menjadi program dinas terkait di Kabupaten Muaraenim untuk menanggulangi kesusahan mendapat air pada saat utamanya di musik kemarau. Dandim 0404 Muaraenim melihat kol Arhanut Rimba Anwar mengatakan, TMMD sendiri merupakan program pusat yang digagas oleh KASAT TNI. Mereka hanya mendata daerah mana saja yang layak mendapatkan bantuan. Ini merupakan program dari Kepala Staf Angkatan Darat, program menunggang air bersih yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Program air bersih ini ada menggunakan sistem hidrang, kemudian menggunakan sumberbor. Kebetulan di desa Ula Bandung ini, kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muaraenim, kita melaksanakan sistem sumberbor. Yang kedalamannya itu kita, ini 62 meter dengan mesin 3 per 4 pk. Yang ini yang bisa mengaliri di sini kurang lebih 143 kk. 143 kk. Selain kita membangun penampungannya, penampungan air yang kurang lebih 3.000 liter, kami juga membangun MCK. Ada MCK, ada 5 pintu MCK yang bisa digunakan untuk masyarakat yang ada di. Tidak hanya pelayanan air bersih berupa sumberbor, TMMD di desa Ula Bandung juga melakukan program pembuatan jalan setapak, bedah rumah, pembangunan siskambling, dan beberapa kegiatan lainnya. Merdian Sapol TV